Hai kembali kita menuju telaga sarangan salah satu obyek wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur telaga sarangan atau dahulu dikenal dengan telaga pasir masih mengendarai Honda Freed yang bisa dibilang sosok Honda Freed adalah pionir MPV pintu geser di Indonesia mobil ini menyapa konsumen Indonesia mulai bulan Maret tahun 2009 pada saat itu Honda Freed berhasil menarik perhatian dengan desain yang cukup modern untuk ukuran MPV pada saat itu tak sedikit orang yang bilang mobil ini memiliki desain seperti mobil-mobil Japanese Domestic Mark atau GDM ini mulai jalan menanjak dan rasanya Honda Freed cukup memadai untuk melahap tanjakan-tanjakan dan tikungan ini bukan tanpa alasan kalau banyak orang mengatakan Honda Freed ini memiliki desain seperti GDM karena awalnya Bunda Freed memang dipasarkan di negeri matahari terbit atau di Jepang Indonesia sendiri menjadi negara kedua yang menjual Honda Freed namun sayang ketika Honda Freed generasi berikutnya meluncur di Jepang pemasaran mobil ini di Indonesia justru dihentikan atau disontik mati atau diskontinu mulai tahun 2015 karena alasan bisnis sedang mobil yang saya kendaraan ini edisi terakhir lansiran 2016 pabrikan Honda memiliki beberapa alasan kenapa Honda Freed dihentikan atau diskontinu pertama harga Honda Freed di Indonesia akan terlalu tinggi jika harus mengejar spesifikasi generasi terbaru versi Jepang sebagai gambaran pada saat itu Honda Freed generasi terbaru dijual dengan harga nyaris 400 juta nyaris 400 juta di negara asalnya terlebih lagi penjualan Honda Freed di Indonesia tidak terbelong tinggi walaupun mobil ini dibuat di pabrik Honda di Kerawang di sisi lain pada saat itu pabrikan Honda fokus memasarkan mobilio BRV dan HRV namun uniknya setelah penjualan unit baru dihentikan Bunda Freed justru kembali melambung harganya orang-orang mulai mencari mobil ini di pasaran dan harganya cukup lumayan stabil demikian seperti dikutip dari kelaman www.karmudi.co.id Bunda Freed menggindong mesin dengan kode L15Alpha yang berarti sama dengan sumber tenaga adalah Honda C namun Honda C dengan mesin tersebut mempunyai tenaga sampai 118 horsepower sedangkan Bunda Freed hanya menghasilkan 116 horsepower perbedaan ini tidak terlepas dari karakter masing-masing mobil Honda Freed yang pada dasarnya adalah MPV yang tak membutuhkan tenaga sebesar Honda C sebesar Honda C sebagai headpack yang mengedepankan rasa perkendaraan sporty bersambung ke video berikutnya berikutnya